Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di youtube channel aku Biba Habits kali ini aku mau bikin vlog lagi tentang review skincare skincare yang pastinya ampuh dan udah aku cobain dan buktiin sendiri dan kali ini skincarenya itu yang bisa bikin kulit tubuh kita jadi putih, cerah, bersih, glowing gitu tapi sebelum aku lanjut, aku mau ingetin lagi buat teman-teman semua yang nonton atau yang baru pertama kali nonton video aku buat jangan lupa klik tombol like terus jangan lupa juga buat yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya biar setiap kali aku udah upload video langsung masuk notifikasinya di akun youtube channel kalian oke lanjut, yang mau aku bahas kali ini adalah dia bentuknya lulur lulur tradisional gitu yang berhasil buat memutihkan dan mencerahkan kulit tubuh kita dan aku udah pake sendiri, juga udah buktiin sendiri makanya aku mau nge-review dulu tentang lulur ini lulur apakah itu lulurnya itu masih merek lokal kayaknya aku baru pertama kali sih tapi kayaknya dulu pernah nyobain juga sih kayaknya pernah beli merek ini cuma aku udah, eh belum deh kayaknya ini pertama kali oke langsung aja aku tunjukin nih dia hair boris lulur tradisional bali yang varian green tea extract plus whitening jadi dia ada banyak banget macam variannya entah antara 6 sampai berapa ya lebih deh jadi ada, cuma yang waktu aku milih si lulur hair boris lulur balinya hair boris ini aku perhatiin itu ada yang plus whitening sama ada yang plus brightening aku gak gitu paham sih bedanya apa cuma kalau dari secara harfiah bahasa kalau whitening itu kan memutihkan kalau brightening itu mencerahkan jadi mungkin kalau yang si green tea plus whitening ini dia mengandung zat pemutih zat aktif untuk pemutih kulit memutihkan kulit gitu loh coba kita baca nih kandungannya oh iya ini ingredientsnya yang green tea ada water corn tozeami starch oriza sativa starch weight atau gandum weight germ alkohol stearic acid isopropyl miristat polyethylene polyethylene glycerin propylene glycol sertif alkohol glycerin monosterat ada olive oil atau olive oil atau olea europei parfum glycerin glablar root extract citrus aurantium 2 sis fruit extract kojik asit oh ada kojiknya pantesan dia plus whitening nah seperti udah kita ketahui ya kojik asit ini adalah zat aktif yang bisa memutihkan dan mencerahkan kulit oke ini dia si herboris seluruh tradisional bali yang varian green tea extract plus whitening dan ternyata dia juga ada kandungan olive oilnya makanya pas aku pake pertama kali itu yang paling aku rasain itu adalah kulit langsung jadi lembab lembab terus lembab moist dan kayak agak supple gitu mungkin karena dari ada kandungan si minyak zaitunnya ini atau olive oil dia udah terdaftar di Bepom terus abis itu setelah aku jadi gini aku jelasin dulu lagi cara pakenya kalau si lulur bali ini lulur tradisional bali ini dia sebelum kita olesin harus kulit yang mau kita olesin harus dalam keadaan kering jadi jangan sampai basah kena air langsung kita olesin ke seluruh tubuh atau badan yang diinginkan terus diemin sesaat pas udah beberapa udah ter udah rata nih udah beberapa menit kemudian baru kita gosok-gosok gitu gosok-gosok sampai keluar partikel-partikel kecil kayak daki kalau kita gosok daki gitu jadi nanti kalau kulit kita emang lagi banyak daki atau sel kulit matinya itu nanti agak berwarnanya tuh kayak berwarna kusam gitu deh yang keluar kayak agak hitam coklat ke hitaman gitu nah terus udah digosok semua sampai kira-kira emang udah dirasa betul-betul udah bersih udah keset dan gak ada lagi yang partikel atau sel kulit mati yang bakal ngelotok istilahnya baru udah dibilas sampai bersih pakai air biasa saya sih mau air air biasa air dingin atau air panas tapi abis itu jangan disabun lagi gak usah pakai sabunan lagi yaudah langsung di langsung andukkan dilap kering sampai kering nah yang aku rasain setelah aku pakai si lulu tradisional bali hair boris ini yang green tea extract plus whiteningnya itu tadi udah aku sedutin di awal pertama kulit aku jadi lembab atau moist terus kedua jadi lembut banget ketiga jadi harum terus abis itu keempat emang jadi lebih putih dan lebih cerah setelah pakai lulur tradisional bali hair boris ini padahal itu di pemakaian pertama nah disini gak ada sih keterangannya berapa tunggu lulu tradisional bali dengan ekstrak teh hijau alami diperkaya dengan whitening yang dapat membantu melembabkan dan membuat kulit tampak lebih cerah gak ada keterangannya dipakainya berapa kali dalam seminggu berarti tandanya dia bisa dipakai tiap hari boleh dipakai setiap hari jadi kalau dulu waktu aku masih gadis itu aku setiap hari biasanya suka pasti pakai luluran atau body scrub gitu nah karena ini tiap hari bisa dipakai tiap hari pastinya bakalan lebih cepat lagi efeknya kelihatan untuk memutihkan dan mencerahkan kulit badan kita jadi aku bisa membuat conclusion that this luluran tradisional bali hair boris ini sangat recommended jadi buat kalian yang lagi nyari-nyari nih bingung pengen nyari pakai luluran merek lokal yang beneran ampuh ada hasilnya langsung kelihatan dan bukan cuma slogan-slogan atau janji-janji jajah jadi aku sangat rekomendasiin kalian buat beli dan pakai sendiri si hair boris seluruh tradisional bali ini terus harganya oh iya harganya ini aku beli sekitar 24 ribuan 24 ribu sampai 25 ribu aku beli di supermarket lokal tempat aku tinggal disini itu 25 ribu dapet yang kemasan isinya bersihnya 200 gram dan jadi waktu kemarin aku milih dia ada dua kemasan yang satu yang kecil yang 100 gram itu harganya sekitar 50 eh harganya 15 ribuan nah jadi kayak kasihnya lebih hemat kalau kita beli yang kemasan gedenya yang 200 gram oke itu aja sih review aku kali ini tentang lulu tradisional bali hair boris yang varian green tea extra plus white ini so sampai ketemu lagi di vlog aku yang lain berikutnya jadi aku mengingati lagi buat kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe terus jangan lupa juga klik tombol like-nya kalau kalian suka sama video aku ini dan jangan lupa juga buat follow aku instagram aku di at biba i nya 3 kali hanya 5 kali dan jangan lupa juga komen buat kalian yang kalau ada pertanyaan yang pengen kalian tanyain terus jangan lupa juga buat share video aku ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian so see you on my next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye